Selanjutnya ini ada penipuan online nih lor Hah, penipuan online nih Jadi Direkturat Reserse Kriminal khusus Subdit Limo Cybercrime Polda Jambi Mengungkap kasus tindak pidana penipuan online dengan sejumlah kerugian yang dialami korban mencapai 25 juta rupiah Luar biasa, oke mana beritanya? Ini dia Direkturat Reserse Kriminal khusus Subdit Limo Cybercrime Polda Jambi Mengungkap kasus tindak pidana penipuan online Dalam kasus ini pihak kepolisian menetapkan 3 tersangka Atas nama dengan inisial R, AG, dan AV Dengan atas nama pelapor korban dengan inisial DK Dengan modus tersangka menghubungi korban berpura-pura untuk membeli ruko Dan terjadilah negosiasi antara tersangka dan korban Kemudian tersangka pura-pura membayar tanda jadi Dengan mengirimkan bukti transfer kepada korban yang seolah-olah tersangka mengirimkan uang tanda jadi tersebut Berlebih dan selanjutnya Tersangka meminta korban untuk mengirimkan kembali uang kelebihan tersebut kepada tersangka Setelah korban mengirim bukti transfer kelebihan uang tersebut kepada tersangka Korban menghubungi CS Mandiri di Rp14.000 dan diketahui bahwa ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening korban Kami telah menetapkan tiga orang Sebagai tersangka dengan inisial yang pertama R Sebagai otak dari pelaku penipuan ini Yang menyewa ruko adalah sodara R Otak pelaku Kemudian yang kedua sodara AD Dialah yang sebagai membuat atau menghubungi korban kemudian membuat bukti transfer struk transfer palsu Jumlah kerugian yang dialami korban mencapai Rp25.000.000 Dalam kasus ini pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti Di antaranya 35 unit handphone 11 kartu ATM Uang tunai senilai Rp18.119.000 Satu buah buku tabungan BCA 16 sim kart Dan 5 BPKB Dan 4 STNK kendaraan bermotor 4 buah KTP Satu buah sim 10 dompet 2 buah tas linbek 1 buah kapak Dan 1 buah kenauke atau cengkeh Lina Liska Ojek TV Melaporkan Jan 2 buah Baik 1 buah 2 buah 2 buah Terima kasih